Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Kamis 13 Oktober 2022 Keberanian Roma 1 ayat 16 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Allah tidak akan memakai orang-orang yang pada saat adanya bahaya maut Yang apabila kekuatan, keberanian, dan pengaruh semuanya dibutuhkan Merasa gentar untuk berdiri teguh membelai yang benar Ia memanggil orang-orang yang akan berperang dengan setia melawan yang salah Berperang melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Untuk hal-hal beginilah sehingga ia mau menyampaikan perkataan Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Alfa dan Omega Jelitiga, halaman 117 Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting untuk pelayanan yang sempurna bagi Allah Inilah buah-buah iman Mata semangat adalah dosa yang tidak beralasan Allah sanggup dan rela mencurahkan ke atas hamba-hambanya Dengan lebih limpa kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ujian dan cobaan Rencana-rencana musuh terhadap pekerjaannya Barangkali telah dicanangkan dan diolah dengan sebaik-baiknya Tetapi Allah bisa menyingkirkan rencana-rencana itu bagaimana besarnya sekalipun Dan ini ia lakukan dalam waktu dan caranya Apabila ia melihat bahwa iman hamba-hambanya telah lolos dari ujian Alfa dan Omega Jelitiga, halaman 134 Melalui kesetiaan pada prinsip-prinsip pertarakan yang ditunjukkan oleh orang-orang muda Ibrani Allah sedang berbicara kepada orang-orang muda sekarang Ada kebutuhan manusia yang mau seperti Daniel Bekerja dan berani untuk pekerjaan benar Hati yang suci, tangan yang kuat, keberanian yang ikhlas dibutuhkan Karena peperangan antara kejahatan dan kebaikan Memerlukan kewaspadaan yang tidak putus-putusnya Kepada setiap jiwa, setan datang dengan pencobaan dalam banyak bentuk Yang memikat pada titik pemanjaan selera Kuasa kecerdasan, ketahanan jasmani, dan panjangnya kehidupan itu Bergantung atas hukum-hukum yang tidak berubah-ubah Melalui penurutan terhadap hukum-hukum ini Manusia dapat berdiri sebagai penakluk dirinya sendiri Alfa dan Omega jadi tempat halaman 99 dan 100 Semoga firman pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu kepada kami Semuanya malam istirahat Kami berterima kasih juga untuk firmanmu pagi ini Biarlah itu boleh menguatkan iman percaya kami Untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimana pun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan Penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua kami, saudara-saudara kami Kehidupan kami hari ini kami pasrakan ke dalam tanganmu Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu Haleluya, amin Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan berkati kita sepanjang hari ini Dan sampai jumpa esok hari